yo halo guys selamat datang di channel gua Ivana game anaki mid hybrid hari ini kita akan melanjutkan lagi pertolongan kita di map pelguero ini eh sebelum itu thank you banget udah kasih nama ada si laba-laba ini eh bukan laba-laba TB Queen B Queen B X kupu-kupu nya entahlah dari Mister T-rex namanya T-rex B oke oke thank you banget udah kasih nama terus ada golem dari Zachi namanya Ausi nih Ausi golem tanker kemungkinan tanker sini tanker terkuat karena apa lah karena pegang shield dan juga terakhir ini dia Phoenix biru dari day namanya Marco wah Marco di kepala nanas Oke thank you udah kasih nama Oke di episode kemarin kita berhasil membuat atau mereview semua dino tipe dua yang hybrid nah ada di sana gua udah parkir dan kata si French kata ya Bang parkirnya menghadapnya ke depan saja Bang nah ini dia nih udah parkirkan ke depan ada siapa ini makhluk tidak dikenal nah dia mereka udah tak parkir di depan dan ini adalah tipe dua dan hari ini kita akan mereview tipe tiga ini dia tipe tiga nah ini tipe tiga gua udah keluarin semua dan nanti kita tinggal review eh tapi bukan cuma itu saja hari ini gua pengen ngecek dulu deh ada atau tidak ini gua udah tandai harusnya ada sih nah rapus the celestial Megapitius juga ada dan juga Brood mother yang kemarin kita lihat nih ada nih listrik nah hari ini kita akan meneming tiga di note terakhir ini dengan tiga di note terakhir ini kemungkinan kita akan tamat di part anunaki nah anunaki hari ini kemungkinan akan tamat jadi gua nggak sabar untuk melihat gimana sih bentuk si rapus itu kemungkinan ini sih dodorek sih ya bolehlah oke oke sebelum kita lanjut jika kalian suka dengan channel ini kalian bisa bantu gua dengan menekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi dan juga gua makin tambah semangat guys oke thank you banget yang sudah subscribe ayo kita lanjut let's go eh ayo kita mulai awal-awalnya kita mulai teming-temingan ada beberapa doang yang request jadi ayo kita mulai eh pertama dari Anggi ini dia katanya mau teming notsdum notsdum dan juga Bionic Giga BTW ya ini notsdum kan nih dan kayaknya dia udah kasih nama nih midgolden mungkin si Anggi lupa kali ya ini dia nih gua ingetin lagi kalau ini adalah notsdum dan ini titan BTW oke udah ya terus next dari Zaki mau Kentro Kentro makanya kita udah punya deh ayah sih kita udah punya Kentro coba ya gua liat di base sementara let's go nah ini dia ayo coba kita cek Kentro nah ada nih eh udah gua teming Kentro waktu itu ada yang request deh nih Kentro nah ini apa ya Oh cewek-cewek Oke ini dari Zaki belakang kasih nama kalau mau kita ke next teming miti Bronto dari mister T-rex amiti Bronto Bronto ya nggak ada ya kalau nggak bisa di craft berarti ada ada di sini kah ya nggak ada lagi cuma ada champion champion kemungkinan dari anak sih ada bete miti Bronto apa kita ada sudah dapat ya cocek brown Oh enggak ada Oke kita ke next dari Lucky boys mau mitkir aduh mitkir ini tuh kayaknya nggak bisa deh tapi gue coba terakhir deh soalnya kebetulan ikir ini ada banyak ada banyak nih oke kita lihat yang kayak gini dah Nah gua lihat ya apakah dia bisa kali ini atau tidak nah ini dia coba ya kita lihat oke ini yang belum gua makanan kan dia cuma butuh empat doang tapi kenapa harus setengah gitu lihat ya tuh nah cat 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 nah tuh jadi setengah doang gitu apa dia harus di hit ya memang kalau gue hit pakai dino-dino OP ntar mati gua nggak tahu sih kelemahannya apa pikir ini bukan kelemahan kelemahan sih lebih tepatnya eh jangan pakai kristal deh kalau mau teming kita coba lagi ya tuh masih ada tulisan white until hungry again hmm entahlah gua nggak tahu sih itu Oke kita ke next temit giga kita temit giga nih dari agi itu karena do not zoom sudah gue teming jadi ya aduh apalagi sih ya tadi gua belum komentar tuh diserang mulu dari tadi udah amat lah ini dia bionic giga ada di sana nah let's go ini dia oh dia torpor ya kalau torpor mah bisa nih nah gini nih kalau kelihatan kayak gini enak lah oh my god enggak ngaruh emm enggak ngaruh btw wah ini bentar ya kayaknya ya torpor tuh enggak ngaruh deh enggak ada rasa nggak ada rasa Coba kita pakai mantikorn tapi mantikorn yang potion mana ya mantikor potion gua if you moments later nah ini kita coba ya pakai ini mantikorn ikan potion ya nggak salah kalau nggak salah dia bisa ngetorpor gua gua kasih darah mungkin sama damage mungkin ya kita lihat ya nah contoh nih biomiya kita gigit ya mati dong nah misal ini coba ya kita gigit up oh iya wow boleh sih ini dicoba eh ayo kita coba lagi ini dia let's go eh tuh eh keluarin ini stamina nya ampas banget dah coba hop 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 hahaha eh nyangkut nyangkut ayah sudah ayah kita masukin daging dan juga potion lapar let's go oh iya ini akhirnya ya gue pengen coba pakai mantikorn ini melawan bukan melawan mencoba teming Pegasus siapa tahu kan bisa gitu gua nggak masih nggak tahu sih Pegasus tuh gimana cara temingnya kalau tahu bolehlah guys tulis di kolom komentar teming Pegasus dia Pegasus ini kalau mantikorn ini mati ga apa-apa karena lumayan gampang dapatnya kita ada banyak oke bisa atau tidak ini adalah terakhir dah gue coba nih Pegasus kalau nggak bisa ya sudah lah emang emang belum waktunya ini dia ini harus cepat sih ini jangan white tiger nya ke trigger dong hop mati dong nggak bisa ya udah fix itu gue coba gigit kena nggak ya tadi kena sih harusnya tapi nggak pingsan nanti jawabannya adalah tidak bisa di teming ya ya bang juga oke ayo kita eh coba cek ini dulu deh gue penasaran boss ini nah di craft meet ini ada yang namanya boss nah gue pengen tahu diantara mungkin yang ini atau yang ini kemungkinan ada yang admin duduk nah gue pengen coba buat kita lihat dulu deh apakah ini langsung oh ini place oke nggak langsung summon ini juga nah gue melihat ini tuh apaan summon boss kah dan coba kita lihat nih kalau boss emang bossnya apaan hah kok nggak bisa oh nih access inventory oke dia masih sama butuh meet admin dodo berarti bukan yang ini berarti yang ini kali coba kali ya masih sama butuh meet admin dodo wah kayaknya nanti gue minta helena aja dah biarkan dia turunkan dari langit meet itu ya mungkin gitu aja kali guys oke lah oke ayo kita review dino hybrid let's go aduh ini hujan lagi apa itu apa itu oh oh kamu kamu di hit oh ngomong dong oh ya udah ngomong ya oh kamu ngomong mungkin maksud artinya itu aku sakit bang bang sakit bang tolong bang mungkin kali ya ya itu udah gue tolongin ya oke kita mulai dari yang kanan dulu deh nah ini dia nih beatles sama siapa nih dia kayak ada tanduknya kayaknya wally rino deh kemungkinan ini adalah gabungan beatles dan wally rino wow keren banget ya ada harus pake saddle ya oke keren 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 terus kita ke next ini btw tipe tiga semua ini ada kuat ini araneo kan tapi mukanya gorila ih ngeri banget buset oh ini si monyet dan juga laba laba wow ngeri banget buset dah ini kalo kita kendarain gimana nih oke oke ngeri 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 jujur ngeri oke kita ke next ini kayaknya full tour dan oh bukan ini kayaknya flego oh burung yang suka mencuri itu kan dia sama siapa ini ada sucus-sucusnya berarti sarko kah kayaknya sih sarko wah ngeri sih oke kita ke next next ini argentavis dan tapejara keliatan sih namanya argentajara argentajara nah kalo nama-nama kayak gini gue langsung tau nih nah kalo ini teror raptor ga jelas ya teror bird dan raptor oh dia mukanya muka teror bird badannya raptor keren sih warna hijau gitu ya bagus-bagus kalau ini seaput dan juga araneo deh iya ini seaput keliatan nih bisa hasilin cm inting pasti enggak nih enggak ya ya oke the next gue pernah lihat dah mukanya itu bisa nge-heal dia pasif healing tuh oh oh ini halo halo mukanya halo kayaknya sih ini mukanya halo halo saurus kalo ini dari seapnya ini spino sih kalo dari badannya ini apa ya bukan-bukan don't seek peace on low eh entahlah ada yang tau guys ini apa dia punya sirip kemungkinan ada spino-spino nya dan kita ke next ini direwolf x apa ya ini tolonglah gambarnya tuh jangan oh sarko ya kan sarko ini ada sirip-sirip di atasnya antara sarko atau yang satunya tuh ya mungkin itu saja untuk dino tipe tiga dino tipe tiga tuh sedikit guys cuma segini dan sama satu lagi sih si dol dong ayo kita coba cek ini dia ayo kita coba 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 eeeem mukamu jangan ke dalam dong enggak bisa lihat lagi 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 nah oke ini kayaknya dang dang lord gitu deh dang lord sama Ichiosaurus kayaknya sih enggak sih guys hoho tapi gue lebih suka mukanya Ichio sih mukanya ini kayak kayak gimana gitu kayak penghuni lautan dalam ya bagus lah ya lumayan lumayan lah oke guys itu dia dino hybrid tipe tiga besok kita akan mereview dino hybrid tipe empat dan setelah itu tipe A dan tipe S dan S itu yang terakhir dan kita akan resmi tamat di hybrid oke ayo kita mulai saja gamingan kanunaki yang terakhir ada tiga biji sebelum itu kita balik dulu ke kandang oh iya gue lupa ya bikin itu kibolnya ayo kita bikin deh oke ayo kita lihat ayo kita sudah cukup lah oh iya udah cukup ya kita butuh yang ini karena ini rapus let's go oke butuh waktu lama oke sambil menunggu kita teming yang dua dulu deh nih boss tribute let's go dia butuh boss tribute tuh kayaknya mega pitatus dan juga si brood mother kita ke brood mother dulu karena ada banyak nih brood mother ini ada araneo brood mother araneo brood mother nya banyak tapi kita brood mother eh brood mother listrix ini ini bukan ini gak bisa di teming ya coba ya kita kesana let's go oh iya ini dia ini cuma boss doang dia tuh berarti yang kita teming listrix doang ya berarti yang kita cari adalah araneo brood mother let's go oh iya gue lupa di mursawati katanya mau sarko nah sarko kalo gak salah ada yang mithy kalo gak salah mithy emperor deh emperor tuh griffin kok ada spider emperor juga wow kayaknya ada banyak emperor deh keluar ini sarko emperor dan ini bukan tipe boss sih ini cuma emperor biasa jadi gak apa-apa ayo coba kita cek oke ini dia ada dimana kamu bentar ini tempat oh ini tempat kura-kura itu oh ini nih wuuu tapi kok gak sesuai yang gue duga gue pernah liat sarko waktu pertama kali main aduh ganggu nah kita teming aja sat 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 bentar sat 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 up 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 let's go wuuu ngering 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 wuuu oke kayaknya emperor semua sama deh tuh emperor tuh semua kekuatannya sama guys ya boleh lah ini kalian bisa kasih nama guys sarko emperor wah berarti emperor kita udah banyak ya tinggal berapa lagi sih emperor tuh yang tersisa gue pengen koleksi semua emperor deh kayaknya seru sama boss berarti boss yang belum kita dapetin ada si oh sarko sarko boss emperor lah belum kita dapetin oke ayo kita ke brood mother bird mother sekitar sini kalo gak salah tuh ini kenapa tiba-tiba oh ini yang tadi ya nah kebetulan ada di dekat dia torpor kan oh iya dia torpor nih aduh ini naga kenapa gak bisa sambil nembak dah aneh banget ayo let's go halo bird mother akhirnya aku menemukanmu pisan pisan kau hahaha eee bacot bacot yo ampun gue kena lintah dong aduh eee ayo kita teming kita teming kalo gak salah ini makanin saja dia kalo gak salah ya tuh tinggal dimakan eh tinggal dimakanin makannya sendiri hmmm mati kalian eh eh nagaku nagaku dragon go hmm akhirnya tenang juga aduh ini ada lintah nah masukin dulu kita masukin uh ada anak-anakannya hehehe emm gua kayaknya butuh api unggun deh ini lintahnya ngeselin nih ini kita bikin api unggun dulu ini ngebakar mereka-mereka nih kurang ajar banget ini ini touch 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 bakar semua bakar-bakar mati kalian hahaha hahaha oke ayo kita ke next next adalah mega pt juice eh ini dia wow seperti layaknya gorilla sih garaper weh cepet 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 satsat 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 pingsan kau hahaha satsut satsut mana itu eee ini dia boss tribute let's go let's go wow ya dia butuh saddle kah ya ilah yaudahlah nanti kita coba ayo kita balik ke kandang apakah sudah jadi kiblenya ayo ayo kita cek oke ayo kita coba cek oke sudah jadi ini dia sambil kita bikin saddle deh mega eee oke ada gua tuh black pearl ada santai sama oh raneo gak usah ya oh sama ini sih rapus 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 ada gak saddle jangan bilang dia pake saddle oh enggak ya oke dia gak pake saddle guys ayo hehehe oke ini dia gue mau coba dulu nih gorilla gila omega pittacus apakah sama saja seperti like nya gorilla lah atau beda penasaran ya anunnaki punya di kanan eee sama eee sama gorilla 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 lainnya yah wajar sih mod lama sih ini mod lama guys jadi wajar oke ayo kita eee tamatin saja dengan mentaming terakhir yaitu rapus celestial dodorex nah di dia kemungkinan besar ini pasif ya pasti pasif sih pasang gak sih kalau enggak gimana nih guys aduh pusing aku eee oh ini dia ini dia wow oh ngeri sih ah sakit gua ah bentar jangan bilang ngebok nih enggak lah ya gak ngebok nih apa sih ah bacot sekali kamu nih ayo tinggal sacet-sacet seharusnya mana nih eee 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 apa kita harus naik ke atasnya coba we what kebisa apa ke mukanya gitu wait betul kan dia butuh ini eee eee mythical cube installi bind the anaki dodorex beda kah oh hey bentar nih masa gak bisa sih nah oh ternyata harus di kaki kan oke 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 gak mungkin gak bisa lah masa gak bisa sih wah ini dia guys hahaha ngeri banget ngeri banget wuuu kiri kanan wah lagnya dodorex sih cuma sakit banget sih ini kita fokus ke damage deh coba ya maaf 13 juta lebih OP daripada primordius wah ngeri banget wah ngeri banget coba lagi klik kanan 21 juta klik kanan wow ini terkuat sih guys bisa dibilang anunaki terkuat ya gimana gak kuat ya ini adalah creature terakhir yang ada di anunaki genesis jadi pasti yang terkuat wuuu ngeri banget ayo kita ke kandang dulu gue mau cek deh untuk memastikan apakah ini adalah yang terakhir atau bukan keyword branch nah ini mereka paling awal muncul call armor oke armor gak ada tapi ini belum kebuka ya ini gimana cara bukanya harus naik ke alpha rank gitu entahlah oke consumable gak ada ini cuma itu doang struktur struktur cuma ini doang iya sih udah sih larang gak ada summon summon boost dia wah iya dong guys oke kemungkinan ini adalah boost temingan terakhir dari anunaki dengan begini kita menyatakan part anunaki resmi tamat wow mungkin bagi kalian ada yang penasaran dengan alpha-alpha boleh nanti gue teming deh tapi kalau untuk creature terkuat gak bisa kita buat atau teming nah ini adalah yang terakhir oh keren banget oke lah guys thank you semuanya sudah menonton petulangan kita hari ini hari ini kita mereview dino hybrid tipe 3 dan besok kita akan mereview tipe 4 dan seterusnya dan juga kemungkinan besok gue akan mencoba melawan boss mid yang pertama nah gue gak tau tuh si admin dodo dapet dari mana jadi kayaknya gue akan yah minta bantuan helena saja jatuhkan dari langit dan kita akan coba lawan tapi menggunakan apa nah ini kalian bisa komen di bawah kita akan melawan boss menggunakan dino atau creature apa gitu nah terserah kalian komen aja di bawah oke guys jika kalian suka kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe nya gua if sampai jumpa lagi di next arc mid hybrid berikutnya bye-bye bye 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 bye